Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita pemirsa tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun mulai menurun. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah menyediakan layanan website SICAKR untuk pencari kerja. Selain itu juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Data di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun tahun 2020 sebesar 8,32 persen. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan 0,17 persen menjadi 8,15 persen. Sementara itu selama pandemi COVID-19 melanda ada sekitar enam ratusan pekerja atau karyawan dirumahkan. Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Nisnakar Koperasi UKM Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengatakan, penurunan TPT itu terjadi karena kasus COVID-19 melandai serta banyak perusahaan yang kembali beroperasi. Selain itu, pihaknya rutin mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat maupun pelajar untuk menekan angka pengangguran di wilayah setempat. Termasuk menciptakan inovasi berbasis web yang diberi nama Sistem Pencari Kerja atau Sijakar. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun itu di tahun 2021 sudah turun kurang lebih 0,17 persen. Artinya di tahun 2020, TPT di Kota Madiun itu 8,32 persen, di tahun 2021 8,15 persen. Artinya sudah turun ke 0,17 persen. Menciptakan inovasi pelayanan publik seperti inovasi aplikasi ini berbasis web, judulnya Sijakar atau pelatihan-pelatihan yang kita magangkan juga yang nantinya dipekerjakan di perusahaan, kerjasama dengan si pemberi kerja ataupun program-program lain yang sudah dikeluarkan oleh Sijakar. Yang bergabung dengan Sijakar, total perusahaan kurang lebih 239 perusahaan dengan jumlah total lowongan kurang lebih sekitar 277 lowongan yang ada di aplikasi tersebut. Melalui Sijakar, masyarakat dapat langsung mendaftar dan memasukkan lambaran kerja melalui aplikasi, sehingga proses pencarian kerja dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Chris Banto, JTV, Madiun